Intro Setelah kita menyelesaikan Wirid siang Yang aja tujuh Kali ini membahas tentang Wirid-Wirit malam Wirid malam Hanya ada lima Dibanding Wirid siang Pertama Dari lima itu Yaitu Ketika matahari terbenam Salat Maghribah Salat Maghrib Dan menyebukkan diri Dengan menghidupkan Waktu Antara Maghrib dan Isya Itu awal masuk Jadi awal masuknya Wirid malam pertama Yaitu terbenamnya Matahari Dan akhirnya Akhirnya Wirid malam pertama Yaitu Indah Ghaibu Batis Syafak Ketika hilangnya Mega Ya Hilangnya Mega Merah Yang menunjukkan Masuk waktunya Isya Isya Di akhir Awalnya Terbenamnya Matahari Yaitu Masuknya Waktu Salat Maghrib Akhirnya Masuk waktu Salat Isya Lah Waktu inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala Bersumpah di dalam Ayat Al-Quran Fala Uqsimu Bis Syafak Bis Syafak Yaitu Maghrib Dan Yang dimaksud Dalam ayat yang lain Yaitu Al-Lazina Yadkuruna Allah Giyaman Wa Qudan Wa Ala Junubihim Yatafakkaruna Fi Khilqi Samawati Wal Ard Rabbana Ma Kharakta Hada Batila Atau dalam Ayat yang lain Tatajafa Junubuhum Anil Madaji'i Ya Itu Tatajafa Junubuhum Yaitu Waktu Antara Maghrib Dan Isya' Yang mana Orang Awam Atau Orang-orang Yang lalai Banyak Daripada Mereka Meletakkan Meletakkan Gunggungnya Lempengnya Di atas Kasur Dan Semisalnya Sedangkan Orang-orang Yang mulia Di saat Itu Mereka Tatajafa Junubuhum Anil Madaji'i Menghindar Dari Meletakkan Lempeng Atau Punggungnya Dari Kasudan Semisalnya Nah Rasulullah Ditanya Tentang Ayat Ini Yaitu Tatajafa Junubuhum Anil Madaji'i Rasul Menjawab As-salatu Bainat Isya'in Apa 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 yang Dilakukan Bagi Mereka Yang Tidak Meletakkan Punggungnya Atau Lempengnya Di atas Kasud Dan Misalnya Yaitu Salat Antara Maghrib Dan Isya'in Dan Nabi pun Mengatakan Alaikum Bissalati Bainal Isya'in Fa'inah Tatabu Bimulagat Nahar Watuhadzibu Akhirahu Katanya Rasulullah Hendaknya Bagi kalian Alaikum Ini Perintah Perintah Dari Rasulullah Walaupun Bukan Wajib Tapi Kalau Sudah Diperintahkan Itu Berarti Di Dalamnya Keuntungan Yang Sangat Besar Kemuliaan Yang Sangat Istimewa Karena Nabi Memerentahkan Kalau Nabi Mengajarkan Tidak Memerentahkan Itu Kita Lakukan Istimewa Kalau Sudah Dikerjakan Dan Diperintahkan Ini berarti Lebih Istimewa Walaupun Masih Di bawah Kewajiban Tapi Istimewa Nabi Mengatakan Alaikum Bissalati Benal Isya'in Andaknya Bagi kalian Mestinya Bagi kalian Solat Antara Maghrib Dan Isya'in Tentunya Bukan Solat Maghrib Selain Solat Maghrib Yaitu Solat Ba'diyah Solat Awabi Dan Semisalnya Kenapa Kau diperantahkan Dan semestinya Solat Di saat itu Fa'innah Maka sesungguhnya Solat Antara Maghrib Dan Isya'in Tadhabu Bimulagat Nahar Menghilangkan Dosa-dosa Kelalean Di waktu siang Dosa-dosa Kelalean Lupa Dari Allah Di waktu siang Itu dihapus Dihilangkan Dengan Solat Bainal Isya'in Kemudian Watuhadzibu Akhirahu Dan Menjinakkan Kita Memudahkan Kita Untuk Bangun Akhirahu Akhir Lail Akhir Malam Tentunya Untuk Mendapatkan Kemuliaan Dengan Beribadah Melakukan Ketaatan Di Akhir Malam Yang sudah Kita jelaskan Kita terangkan Kemuliaan Dan Keistimewaannya Dari Allah Subhanahu Pata'ala Anas Pernah Ditanya Aman Yanam Benal Isya'in Tentang Orang Yang tidur Antara Mahrib Dan Isya Itu harus Berusaha Tidak Tidur Kecuali Ada Niat Lain Kalau Tidak Ada Niat Apa-apa Cuma Ngelang Ngesel Ngelang Ngan Tuk Ya Jangan Misalnya Ada Kegiatan Habis Isya'in Ibadah Ini Ibadah Itu Ketaatan Ini Ketaatan Itu Misalnya Ini Supaya Nanti Kegiatan Nggak Bapak Masih Nggak Ada Bapak Mari Isya'in Nggak Lapo Lapo Mari Mahrib Duru Karena Kecapekan Kerja Misalnya Kepanasan Keringetan Ngirim Lemes Akhirnya Dituruk Nah Mahrib Padahal Habis Isya'in Nggak Ada Apa-apa Nah Ini Tidak Pertahankan Mata Dan Males Sampai Isya'in Setelah Itu Keblak Nau Sampai Kiamat Nggak Bapak Mati Berarti Kan Atau Sampai Jam Satu Jam Dua Jam Tiga Masalah Tapi Kecuali Kalau Ada Kegiatan Tapi Jadi Bapas Nobisan Mesisan Saat Kegiatan Ini Diilang Nobisan Tambah Parah Itu Tambah Parah Ini Tidak Jangan Katanya Sinanas Jangan Kamu Lakukan Jangan Kamu Lakukan Jangan Kamu Kerjakan Kenapa Karena Itulah Itulah Yang Dimaksud Oleh Allah Dalam Ayat Al-Quran Menghindar Menjauh Lempeng Mereka Yaitu Lempengnya Al-Mu'minun Al-Muttaqun Anil Madhaji Dari Tempat Tidur Menghindarnya Kapan Menghindar Di Antara Maghrib Dan Isya Kalau Malam Memang Waktunya Tidur Setelah Isya Waktunya Tidur Malah Ada pendapat Yang mengatakan Makruh Berbicara Setelah Isya Ngobrol Ngomong-ngomongan Setelah Isya Ada yang mengatakan Makruh Karena itu Mereka Menghindar Tidak Tidur Setelah Mahrib Setelah Isya Baru Mereka Melakukan Kegiatan Yang baik Atau Tidur Lah Nanti Ada Pembahasan Tentang Keutamaan Menghidupkan Waktu Antara Maghrib Dan Isya Keutamaan Menghidupkan Waktu Antara Maghrib Dan Isya Nanti Akan Dibahas Lah Tertibnya Bagaimana Tertibnya Wirid Ini Salat Setelah Manghrib Dua Rokaat Setelah Salat Mahrib Yaitu Salat Dua Rokaat Rokaat Pertama Setelah Fateha Membaca Kuliah Ayuhal Kosong Sebelum Omongan Dunia Jadi Setelah Maghrib Baca Wirid Setelah Wirid Langsung Dua Rokaat Tanpa Ngobrol Urusan Dunia Atau Omong Kosong Salat Dua Rokaat Dulu Rokaat Pertama Setelah Fateha Al-Kahfirun Rokaat Kedua Setelah Fateha Al-Ikhlas Setelah Itu Salat Empat Rokaat Salat Empat Rokaat Dan Empat Rokaat Ini Yutiluha Dipanjangkan Empat Rokaat Dipanjangkan Bisa Langsung Empat Rokaat Tanpa Tahiyyat Awal Atau Dua Rokaat Dua Rokaat Dipanjangkan Entah Membaca Surat Baqoro Entah Membaca Surat Baqoro Dan Al-Imran Dan Yang Lain Sebagainya Atau Membaca Surat Surat Yang Panjang Semisal Tabarok Amayata Salun Dan Yang Lain Sebagainya Panjang Sudah Rokaat Pertama Setelah Fateha Ini Rokaat Kedua Setelah Fateha Ini Dan Yang Lain Sebagainya Sudah Sampai Kapan Panjang Ukuran Panjang Sudah Setelah Itu Solat Solat Dan Solat Sampai Terbenamnya Mega Merah Tentunya Yang Mudah Bagi dia Misalnya Dia Solat 4 Rokaat Atau 6 Rokaat Atau 8 Rokaat Terserah Nah Solat Solatnya Dimana Di masjid Atau Di rumah Melihat Kalau Dia Ada Keniatan Etikaf Di masjid Sambil Menunggu Isha Maka Lebih Afdol Di masjid Karena Akan Mendapatkan Pahala Lebih Banyak Yaitu Pertama Solat Menghidupkan Antara Maghrib Dan Isha Kemudian Etikaf Dan Juga Intidorus Solah Tapi Kalau Misalnya Dia Tidak Kepingin Masjid Di rumah Apalagi Di rumah Bisa Lebih Aman Dari Ria Dan Semisalnya Maka Di rumah Lebih Afdol Daripada Di masjid Walaupun Di masjid Dengan Niat Etikaf Ataupun Sambil Menunggu Isha Ini Yang pertama Wirid Yang pertama Nanti ada Yang kedua Ketiga Dan yang lain Sebagainya Mudah-mudahan Kita bisa Mengamalkan Kemuliaan Keistimewaan Waktu Antara Maghrib Dan Isha Dan mudah-mudahan Kita isi selalu Dengan ibadah Ketaatan Seperti yang Diajarkan oleh Rasul Dan para Ulama Usalaf Amin Allahumma Amin Assalamualaikum Muhammad Nabi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Salamun Ala Ikhwanina Wal Ahibbati Salamun Salamun Kaanfasi Sabaf Latofati Wa Kal Miski Nashran Ittah Tahub Bitoib Batin Nusaim Matu Adil Mun Hana Haythu Habbati Salamun Salamun Al Ahbabi Anna Taba Adat Manazil Hum Anna Fa An Ghyri Jafwati Fa Inna Lohum Fil Kalb Thikran Wa Mawdi An Wab Nusbah Ayin Al Kalb Fikul Halati Iza Dukirat Awkat Awkat Waslin Tasur Ramat Lana Biruban Najdin Wa Awtani Taybati Wa Mujtama' Al Ahbabi Fikul Marba'in Bi Asmari Unsin Min Hadith Saba Bati Bakat Aynu Kalbi Bid Dumui Wab Dima Fawa Hasrati Hatta Amut Bi Hasrati Wa Wala Fiyah Huzna Kalbi Walau Ati Ala Jirat Min Khair Urbin Wajirati Wali Amalun Fim Aksharin Wab Kiyatin Habahum Ilahul Alamin Bin Adhrati Wa Khasas Hum Bil Kurb Min Hum Wab Rida Wab Nuri Wal Fatih Mubini War Rahmati Wa Nirmas Nirmas Silat Wa Muh Muh Kamu Rawab Tifi Ah Kami Ilmi Tarikati Fa Anhum Akhat Nawak Tasab Na Hakka'ika Tara'iki An Sidkin Was Fima Waddati Wa Bil Hakk Fah Nakhut Uluma Tarik Him Yadan Bi Yadin Hatta Maqam Nubuwati Faya Ahmad Al Khair Al Mubarak Yab Naman Sama Bi Uluh Al Qadri Bain Al Bariyyati Fa An Aydaru Sisri Ba Da Afif H Il Shaykh Qud Bil Arif Nala Im Ti Ali Ibn Abi Bakri Al Im Mal Adhina Wa Um Datina Fi Nakhli Il Il Hakikati Bi Abiyatika Al Gurri Lati Kad Nazamtaha Tadak Kartu Awkata Nkhalat Lil Ahibbati Wakan Ba Asat Li Min Shujun Wah Harakat Kawamina Ash Wakin Bi Kalbi Wa Mujjati Fadun Fis Salah In Na'im Al-Bali Salihah Sarairi Ma'um Mural Wujudi Min Afhati Wa Salli Allah Kullama Habbat Sabah Ala Mustafa Al-Hadi Wa Al-Alin Wa Itrati Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Alin 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 Terima kasih Rabbana fa'na bima'alamtana Rabbi alimna aladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana Wa karabatilnana fi dinina Ma ahlil kutri unsa wa dakar Rabbi wafikna wa wafikum lima Tartadi kawlan wa fi'lan karama Warzuki lkula halalan da'ima Wa ahilla adkiya ulama Nahuza bilha'an wa nufa'a kulla shar Rabbana wa silih lana kulla shu'un Wa akurrabir rada min kal'uyun Bana kulla duyun Gabla anta tiyana rusun manun Wa ufir wassur anta akrama masatar Wa salatullahi tashal musafah Man ilal haqqi da'ana wal wafa Bikitami filin nasi shifa Rami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar Allahumma ahdina bi hudak Wa ja'alna mimin yisarun fi ridak Wa la tu'alina wal yan siwak Wa la taj'alna mimin khalafa amraka wa asak Wa asbunallah wa ni'mal wakil Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim Wa salim ala sayyidina muhammad Wa tajawad an khatiati wa zalati Wa taqabal jami'ah hasanati Wa samihni fi ma mada wa mayati Wa aktubni fi diwani sadati Wa sluk bi sabila najati Fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak Ragibun fi ridak Mustaslimun likadak Fa aktubni min awliyaik Wa sluk bi sabila hudak Wa alhigni bi asfiyak Silni biman yusiluni ilaik Wa jema'ni biman yajma'ni alaik Wa sili min ala'mal salihati Ma yijibu l-asulfa ladaik Wa sallallahu alaihi wa sallamu Fatiha bin adil kibur wa wa ala sali Wa ala salih wa l-hahal Ilah hadithu saniya Rasulullah Muhammad bin Abdullah Wa abai wa ikhwani min al-anbiya wal-musilin Salavatullahu wa salamu O'alim ajma'ni wa sorghi Rasulullah Wa ahli beyti wa zuriyeyi Wa sahabihi wa tabi'in Wa mantabiyan bi ahsanin Ila yuminin Wa lirrah jamil awliya Wa salihin Wa shuhedat wa muqarrabin Wa ulama'il amilin Wa al-hugaa'u Wa al-muhadithin Wa biusirin Wa imat-ul-masilin Wa muqilidhihim Wa al-jamii wa sani Wa kutub al-nafiyah Wa kutsudah Wa al-jani al-asulfa Amad shaham Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Wa al-suli Wa baruu ilah Wa against us Him Wa muhabibhin Wa sakinabih Wa al-lari Zodam wa al-insa Rasulullah bin Akbar bin Ahmad Rasulullah al-a'lawi bin Abdul bin Ahmad Wassal khiddi bin Ahmad Wassal ar-bakiya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati